Dari cerita mengenai suku Indian tadi kita beranjak untuk mengajak pemirsa berkenalan dengan seorang wartawan legendaris yang sudah bertugas meliput berbagai kebijakan dan juga pemerintahan di Amerika Serikat selama 60 tahun. Betul, nah wartawan yang bernama Helen Thomas ini sebetulnya berdarah Libanon. Jadi dia orang Libanon sebetulnya. Dan ia adalah orang wartawan, perempuan yang pertama bertugas di hidup putih. Helen Thomas mulai meliput di Washington 60 tahun lalu. Saat itu wartawan wanita sedikit sekali. Tetapi itu tidak membuatnya berhenti berkarir sebagai jurnalis. Pada tahun 1961, di pemerintahan Presiden Kennedy, Helen menjadi perempuan pertama yang meliput Gudung Putih. Selama 50 tahun terakhir, Helen telah meliput 10 Presiden Amerika ke berbagai negara. Menurutnya yang paling berkesan adalah kunjungan bersejarah Presiden Richard Nixon ke China pada tahun 1972. Ia tidak lagi ikut dalam perjalanan-perjalanan Presiden. Tetapi setiap hari, ia hadir dalam konferensi pers Gudung Putih. Selama bertahun-tahun, Helen mempunyai reputasi dengan pertanyaannya yang cerdas. Didi Myers adalah juru bicara Presiden Bill Clinton. Helen menyadari bahwa sikap belak-belakannya itu kadang menyulitkan. Helen hampir berumur 90 tahun, tetapi tetap giat berkarya. Sekarang ini ia menulis untuk koran Hearst dan telah menulis 5 buku. Meski Helen mengakui kaum perempuan sudah sangat maju, namun menurutnya jalan perempuan di dunia karir masih sangat panjang. Ia terus mendorong para jurnalis yang duduk di Gudung Putih untuk menanyakan pertanyaan yang kritis. Ia berkata Presiden tak suka mendapat pertanyaan kritis, tetapi mereka harus menjawabnya. Untuk dunia kita, demikian laporan VOA. Terima kasih telah menonton!